Al-Fatihah 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 Yang tidak bisa ditiru oleh umatnya Maka para penelitian Bahwa poligami itu adalah syariat Yang memang dibolehkan dalam Islam Kalau kita tidak mampu Berlaku adil Maka cukup satu Allah SWT berfirman Fa'in khiftum alla ta'adilu Fawahidatan Jika kamu takut Khawatir tidak dapat berlaku adil Maka cukup satu saja Ini sebagai kritikan bagi para Laki-laki Yang menikah Poligami hanya untuk Memuaskan hawa nafsunya Tanpa memikirkan dia mampu berlaku adil Atau tidak Duhai andaikan anda tidak bisa berlaku adil Tidakkah anda Memperbaiki istri anda yang satu ini Kita maksimalkan Perlakuan kita kepada istri yang hanya satu ini Itu lebih baik daripada kita Berbuat zalim kepada Wanita-wanita yang kita nikahi Karena kita tidak mampu berlaku adil Maka pemirsa yang dimiliki Allah SWT Ketika kita tidak mampu berlaku adil Cukup satu Alhamdulillah disyukuri Ya Walaupun istrinya satu Kalau anda bersyukur Maka Allah akan tambahkan Tambahkan apa? Istrinya? Tidak Ditambah keberkahannya dengan istri ini Kalau memang kita tidak Mampu Karena Allah berfirman Fain khiftum Allah ta'adilu Fawahidatan Jika kamu takut Tidak bisa Mampu berlaku adil Maka cukup satu saja Ya Alhamdulillah Punya istri satu Yang lain Teman kita Belum menikah Jadi kita bersyukur Jangan melihat dengan teman-teman yang lain Sudah istrinya dua Tidak Alhamdulillah Anda sudah Memiliki istri satu Karena kita khawatir Tidak mampu berlaku adil Adalah sebuah Kebaikan Ya Alhamdulillah Istri saya satu Tapi rasanya empat Ya Nah ini Maka kaum muslimin Yang memiliki Allah Yang pertama Perlu kita pahami Poligami Atau menikah lagi Adalah Ketentuan syariat Yang tidak bisa ditolak Karena sudah tercantum Dalam Quran Hanya saja dalam pelaksanaannya Ada beberapa etika Yang harus diperhatikan Istilahnya Ini adalah Fikihnya poligami Bagaimana kita memiliki Pemahaman poligami Yang benar Bukan hanya semangat Bukan hanya Tindakan yang tanpa Beralasan Kasus-kasus gagalnya Poligami Karena minimnya ilmu Hanya hawa nafsu Itu saja Sehingga syariat Poligami yang mulia Tercoreng namanya Gara-gara Sebagian Okdom Sebagian Kaum muslimin Para laki-laki muslim Yang tidak Mampu Memahami Hakikat poligami Dengan baik Tidak mampu Menerapkan Etika-etika Ketika dia punya Istri lebih dari Satu Dia tidak Mampu Memposisikan dirinya Ketika harus Membagi Cintanya Maka saudara-saudara Yang memiliki Allah SWT Ini yang Dibahas oleh Penulis dalam Kitab ini Etika Aturan Fikihnya Poligami Bagaimana Seorang Ketika Dia sudah Memiliki Istri Lebih dari Satu Apa diantaranya An Ya'dila Baina Zawjatihi Fil Qasmi Tidaklah Dia berlaku Adil Terhadap Istri-istrinya Dalam Pembagian Malam Dimana Seorang Laki-laki Harus Memiliki Keadilan Dalam Pembagian Malam Malam Ini Di Istri Pertama Malam Besok Di Istri Kedua Dan Seterusnya Berlaku Adil Dalam Pembagian Malam Tidak Harus Ada Hubungan Suami Istri Jadi Yang dimaksud Keadilan Dalam Poligami Adalah Keadilan Dalam Pembagian Malam Keadilan Dalam Memberi Nafkah Dan Memberi Pakaian Dan Apa yang Dia mampu Yang Sifatnya Lahiri Ada pun Yang Sifatnya Batin Kecondongan Hati Kecintaan Ini Bukan Dituntut Keadilan Karena Hati Manusia Cuma Satu Hati Laki Laki Cuma Satu Sementara Istrinya Dua Tidak Mungkin Hatinya Dibelah Menjadi Dua Sama Rata Istri Pertama Dikasih Hati Setengah Istri Kedua Dikasih Hati Setengah Tidak Mungkin Ketika Hati Hati Laki Laki Cuma Satu Sementara Dia Harus Berbagi Cinta Tentu Pasti Ada Kecondongan Salah Satunya Itu Bukan Sesuatu Yang Tercelah Kalau Kecondongan Dalam Hal Kecintaan Yang Terpenting Adalah Pembagian Malam Yang Sifatnya Lahiri Kalau Tinggal Di Istri Tua Dua Hari Maka Istri Muda Juga Dua Hari Ya Bermalam Istri Tua Dua Hari Istri Muda Dua Hari Jangan Istri Muda Bermalami Berapa Hari Sepuluh Hari Istri Tua Ya Karena Sudah Tua Kasih Satu Malam Allah Allah Akb Ini Tidak Adil Jadi Pembagian Malam Harus Adil Di Antara Istri Istri Walaupun Dia Tidak Melakukan Hubungan Intim Dengan Setiap Istrinya Karena Gak Mungkin Setiap Bermalam Harus Berhubungan Intim Dengan Istri Yang Dapat Kiliran Karena Berhubungan Intim Itu Berhubungan Dengan Syahwat Dan Yang Namanya Syahwat Kadang Dengan Yang Ini Mau Dengan Ini Tidak Maka Ini Sesuatu Yang Tidak Tercelah Yang Boleh Kalau Kita Tidak Adil Dalam Hal Hubungan Intim Tidak Ada Masalah Karena Itu Berhubungan Dengan Syahwat Yang Harus Adil Bermalam Karena Itulah Aisyah Mengatakan Nabi Sallallahu Aisyah Mengatakan Nabi Sallallahu Aisyah Membagi Bagian Malam Di Antara Isi Istrinya Dan Beliau Berlaku Adil Dalam Pembagian Malam Tersebut Kemudian Rasulullah Berkata Ya Allah Inilah Pembagian Malam Yang Bisa Aku Berikan Ini Aku Mampu Dan Jangan Aku Mencelak Aku Dalam Perkara Yang Aku Tidak Mampu Membaginya Seperti Kecintaan Hati Yang Manusia Tidak Bisa Dipaksakan Dalam Kecintaan Hati Dan Lain Lain Maka Uhti Muslimah Para Pilsa Yang Memulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Aturan Pertama Dalam Hal Poligami Yaitu Adil Dalam Pembagian Malam Misalkan Malam Senin Di Isri Pertama Malam Selasa Isri Kedua Terus Begitu Atau Kalau Ingin Dibagi Dua Hari Dua Hari Tiga 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 Istri Muda Enam Hari Satu Harinya Di Masjid Yang Mending Harus Adil Pembagian Malam Ini Kemudian Berlaku Berlaku Adil Diantara Para Istrinya Dalam Hal Pembagian Nafkah Maka Ketika Memberikan Nafkah Tidak Boleh Ada Kecondongan Suami Kepada Salah Satu Istri Misalnya Yang ini Dikasih Nafkah Yang muda Yang tua Tidak Dikasih Nafkah Kalau Nafkah Sama Istri Muda Royal Banyak Mementara Istri Tua Pelik Apa Saja Yang Diminta Istri Tua Diseleksi Dulu Tidak Dikasih Kalau Istri Muda Diberikan Keluasan Nafkah Yang Lancar Istri Tuh Ya Allah Bagikan Tanggal Tua Kalau Nafkah Kepada Istri Tua Tidak Boleh Ini Kecondongan Begitu Juga Dalam hal Pembelian Yang Ini Diberikan Pakaian Seharga 500 ribu Istri Mudanya Maka Istri Tua Pun Belikan Pakaian Seharga 500 ribu Jangan Yang Istri Tua Diberikan Pakaian Hanya Harga 100 ribu Sementara Istri Muda Bajunya Diberikan Seharga 500 ribu Ini Kecondongan Yang Tidak Boleh Harus Sama Walaupun Istri Tua Istri Muda Harus Sama Dalam Hal Pakaian Memberikan Nafkah Sama Ada 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 Ketentuan Ketentuan Nafkahnya Mungkin Beda Istri Pertama Sudah Punya Anak Lima Dikasih Nafkanya Per Bulan Ya Karena Anak Lima Banyak Kebutuhan Sekolah Lima Juta Istri Muda Belum Punya Anak Kebutuhannya Ringan Hanya Sebulan Dua Juta Tidak Ada Masalah Yang penting Sama-sama Kasih Nafkah Ataupun Jumlah Nafkanya Disesuaikan Kebutuhan Karena Nafkah Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Begitupun Dalam Hal Pakaian Kalau Kita Memberikan Pakaian Kepada Istri Pertama Maka Istri Yang Kedua Diberikan Ya Dengan Harga Yang Sama Atau Dalam Hal Makeup Istri Pertama Istri Tua Dibelikan Paket Makeup Yang Murah Satu Seribu Dua Ratus Ribu Sebenarnya Istri Muda Yang Masih Muda Diberikan Makeup Yang Seharga 700 Ribu Lah Ini Tidak Adil Maka Orang Laki-laki Yang Punya Istri Lebih Dari Satu Tidak Adil Seperti Ini Apa Ancamannya Barang Siapa Yang Punya Dua Istri Kemudian Dia Lebih Condong Pada Salah Satunya Maka Nanti Ingat Datang Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Jalannya Miring Ya Bagian Tubuhnya Miring Sebelah Allah Akbar Ini Ancaman Ancaman Yang Sangat Tegas Dari Rasul Sallallam Bagi Orang Yang Memiliki Lebih Dari Satu Istri Maka Para Laki-laki Para Suami Ketika Akan Anda Punya Niat Berpoligami Pikirlah Masak Masak Sudah Saya Siap Poligami Betulkah Saya Sudah Mampu Adil Nanti Ketika Sudah Menikah Betulkah Saya Mampu Adil Dalam Memberikan Nafkah Dalam Memberikan Tempat Tinggal Dalam Memberikan Pakaian Makanan Dan Dari Sudah Saya Berlaku Adil Ataukah Bahkan Saya Nanti Dia Dia Akan Menzolimi Salah Satunya Kalau Niat Kita Hanya Ingin Menzolimi Orang Lain Dengan Menikah Lagi Maka Tidak Boleh Anda Menikah Lagi Karena Niat Sudah Jelek Ya Karena Itu Kalau Muslimin Yang Menikah Allah Ini Berapa Aturan Dalam Hal Poligami Anda Harus Berlaku Adil Dan Yang Tidak Adil Akan Mendapatkan Ancaman Pada Hari Kiamat Dia Datang Dalam Keadaan Miring Sehingga Seluruh Makhluk Akan Melihat Nah Ini Kok Orang Jalannya Miring Oh Ternyata Saat Di Dunia Punya Istri Lebih Dari Satu Kemudian Tidak Berlaku Adil Kemudian Aturan Berikutnya Dalam Poligami Dari Anas Bin Malik Dia Berkata Termasuk Sunnah Apabila Laki-laki Menikahi Seorang Gadis Ya Padahal Dia sudah Memiliki Istri Maka Tidaklah Dia tinggal Bersama Istri Barunya Yang Masih Gadis Itu Tujuh Hari Kemudian Baru Setelah Itu Membagi Bagian Malamnya Akan Tetapi Apabila Dia Menikahi Seorang Janda Yang Dia Sudah Punya Istri Menikahi Seorang Janda Tidak Dia tinggal Pada Istri Yang Barunya Ini Yang Janda Imam Bukhari Dan Muslim Perkataan Anas Bin Malik Minas Sunnah Termasuk Sunnah Apabila Seorang Sahabat Mengatakan Minas Sunnah Maka Maksudnya Sunnah Nabi Sallahu Aleyhi Wasallam Dan Sunnah Nabi Bisa menjadi Wajib Bisa menjadi Sunnah Ya Sesuai Dengan Keadaan Contoh Seorang Sahabat Mengatakan Minas Sunnati An Yakhruja Ilal Idi Masyan Termasuk Sunnah Adalah Seorang Keluar Menuju Tanah Lapang Untuk Sholat Id Dengan Berjalan Kaki Apa Hukum Jalan Kaki Ketika Menghadiri Sholat Id Sunnah Tidak Wajib Nah Begitupun Ketika Seorang Sahabat Mengatakan Termasuk Sunnah Bila Laki-laki Menikai Seorang Gadis Yang Dia Sudah Punya Istri Tidak Dia Tinggal Dulu Istri Barunya Masih Gadis Ini Selama Berapa Selama 7 hari Kenapa Kalau kita Nikah Lagi Dengan Seorang Gadis Kita Tinggal Di Sisinya Selama 7 hari Malah Gadis Itu Kan Baru Kurang Pengalaman Yang Pengalaman Siapa Suaminya Karena Dia Sudah Nikah Suaminya Sudah Nikah Menikah Lagi Dapat Gadis Ini Namanya Untung Apa Istilahnya Yeah Beruntung Maka Dia tinggal 7 hari Berterut Ketika Laki-laki Sudah punya istri menikah lagi dapat gadis tinggal 7 hari betul-betul karena seorang gadis tidak tahu perkara-perkara keluarga maka dia harus bisa menaklukkan istri barunya ini apalagi dia gadis yang perlu dipergauli dengan baik dibujuk-bujuk rayu dulu karena gadisnya masih gadis banget baru lulus SMA, mentanya permen kan perlu dirayu mintanya jalan-jalan makannya apa, cilor anak-anak ABG kan makannya cilor, seperti itu perlu ditaklukkan 7 hari ini maka para laki-laki yang menikah lagi dapat istri gadis, dia harus punya target 7 hari tercapai maksudnya perlu ditaklukkan lain, menaklukkan seorang gadis baru setelah itu dia membagi bagian malam dengan istri tuanya sudah 7 hari berturut-turut baru dibagi istri tuanya semalam istri barunya yang gadis ini semalam terus begitu kemudian apabila yang dinikahi istri yang kedua ketiga ini sudah janda juga nah berarti suaminya ini kan dengan istri barunya sudah sama-sama pengalaman laki-laki sudah beristri menikah lagi dapat janda sudah-sudah sudah sama-sama pengalaman maka Rasul memberikan bimbingan untuk menikahi istri kedua dan dia sudah janda cuma 3 hari saja kenapa? karena janda sudah tahu perkara rumah tangga hubungan dengan suami dia sudah paham maka gak usah lama-lama 3 hari setelah 3 hari baru kita bagi lagi dengan istri tua ya itulah yang dilakukan oleh Nabi kita s.a.w bahwa untuk yang masih gadis tinggal bersamanya 7 hari 7 malam berturut-turut kemudian baru membagi bagian malam apabila istri barunya adalah seorang janda tinggal hanya 3 hari kemudian membagi bagian malam Aisyah berkata Rasulullah s.a.w apabila hendak safar maka beliau mengundi diantara para istrinya maka siapa saja istrinya yang namanya keluar maka Rasulullah pergi safar bersamanya hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim ini pun termasuk aturan dalam poligami agar kita berlaku adil dalam hal safar karena gak mungkin kan punya istri 2 istri 3 istri 4 diajak pergi bareng semua tidak mungkin kenapa tidak mungkin olok kalau bahasa orang Betawi olok olok itu apa boros boros hotelnya harus nyewa 4 kamar maka bagaimana istrinya yang 4 ini pengen semua diajak diundi setiap safar diundi maka siapa yang namanya keluar dia yang berangkat bersama suaminya apa tujuannya istri diajak agar membantu suami agar mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk safar apa disiapkan kopernya disiapkan isi kopernya barang-barang yang dibutuhkan makanan dan lain-lain nanti selama perjalanan mengingatkan suami tentang kebaikan tentang sholatnya ibadahnya kemudian ketika bermalam di tempat penginapan dan lain-lain bersama istrinya ini baik itu tujuan safarnya untuk dakwah untuk umrah untuk perang maka Rasulullah mengundi diantara istrinya mengundi dalam agama islam suatu yang dibolehkan dengan undian undian yang memang dibolehkan telah terjadi di jaman Nabi Yunus undian dan Nabi Yunus termasuk orang yang diundi damanya keluar harus meninggalkan sampan perahu sehingga dimakan oleh ikan yang besar sehingga undian dalam islam itu ada tapi undian-undian yang dibolehkan bukan undian-undian yang haram yang mengandung perjudian dan seterusnya nah ketika seorang suami akan pergi safar dia ingin mengajak istrinya maka diundi dulu siapa yang namanya keluar itu yang berangkat bersama suami ya kemudian tidak ada saling iri lagi kalau sudah keluar namanya safar berikutnya keberangkatan berikutnya istri yang kemarin namanya sudah keluar tidak boleh ikut lagi namanya jangan dimasukin lagi jadi kalau istrinya cuma dua setelah diundi keluar nama istri kedua udah istri kedua berangkat berarti safar berikutnya maka istri pertama secara otomatis yang berangkat karena istrinya cuma dua jadi jangan diikutin lagi nama istri kedua masa diundi lagi nanti keluar lagi istri kedua lagi istri kedua lagi ini menimbulkan kecurigaan modus jangan jangan istri kedua namanya sudah dikasih tanda ini jadi cepat keluar kalau istrinya tiga diundi keluar undian pertama yang keluar nama istri ketiga maka safar berikutnya istri ketiga jangan dimasukin lagi namanya tinggal diundi antara istri pertama istri kedua siapa yang ikut seperti itu ini cara mengundi para istri yang akan diajak untuk berangkat safar kemudian penulis renuhullah beliau mengatakan apabila seorang istri mengugurkan haknya dalam bermalam atau mengugurkan haknya dalam nafkah atau mengugurkan haknya dalam mendapatkan pakaian dengan izin suami maka hal itu dibolehkan kalau muslim menanyakan Allah seorang istri mengugurkan hak malamnya seperti apa yang dilakukan oleh istri nabi s.a.w saudah binti zam'ah saudah ini sudah merasa tua sehingga dia merelakan bagian malamnya diberikan kepada Aisyah ya itu boleh emas bagian malam saya untuk istri yang kedua saja tidak ada masalah kalau dia mengugurkan hak bagian malamnya begitu pun seorang istri mengugurkan hak nafkah boleh nafkah itu adalah hak istri kemudian ketika istri merasa saya sudah mampu saya punya penghasilan ya mas gak usah ngasih saya nafkah tidak ada masalah begitu pun dia tidak minta diberikan dibelikan pakaian dan lain-lain juga tidak ada masalah dengan syarat itu atas seizin suami kemudian dan sungguh saudah telah menghadiahkan saudah bintu zam'ah menghadiahkan hari bergiliran malamnya kepada Aisyah dan nabi s.a.w. membagi hari untuk Aisyah yaitu harinya Aisyah dan harinya saudah jadi Aisyah dapat dua malam satu bagian aslinya Aisyah yang kedua bagian malamnya yang merupakan haknya istri beliau saudah bintu zam'ah maka kaum muslimin yang memiliki Allah s.w.t apabila seorang istri yang dipoligami dia merelakan hak bagian malamnya kepada istri yang lain dan itu dibolehkan tapi ingat tidak boleh dipaksa misalkan suami maksa-maksa istri tua neng kamu kan sudah tua umurnya sudah 40 mbak iya sadar bagian malammu kasih ke istri kedua saja yang masih umurnya 25 tahun nah gak boleh ini maksa tapi atas kerelaan siapa kerelaan seorang istri yang dia rela memberikan bagian malamnya kepada istri yang lain bukan di atas paksaan atau istri kedua menteror istri tua istri muda menteror istri tua sudah lamba mbak-mbak itu sudah tua ya bentar lagi bau tanah ya berikan bagian malammu untuk saya biar saya tambah lama dengan suami gak boleh istri kedua istri muda menteror istri tua dengan mengatakan berikan bagian malammu kepada saya tidak bisa harus dengan kerelaan dari istri yang menghadiahkan bagian malamnya kepada istri yang lain ini beberapa perkara yang berhubungan dengan poligami bagi yang memiliki istri lebih dari satu maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT ketika kita hendak menjalankan syariat yang mulia ini hendaklah dengan ilmu ingatlah selalu ucakan Imam Al-Bukhari Al-ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal ilmu itu mendahului sebelum berkata dan berbuat maka anda para laki-laki yang poligami punya keinginan kuat jangan hanya hawa nafsu belakang yang melatar belakangi kita untuk menikah lagi tapi ada manfaat yang dibalik itu lebih besar contoh ingin menolong janda-janda yang ditinggal suaminya maka kalau anda punya niat nikah lagi ingin menolong janda-janda yang ditinggalkan suaminya silakan ya janda-janda di kampung yang dia sudah merana kehidupannya umur sudah 65 itu tolong nikahi bukan hanya sekedar hawa nafsu belakang kemudian kita tidak mampu adil ilmunya ini harus diingat dan ingat ancaman poligami itu yang harus diingat ancamannya bagaimana ancamannya begitu besar jangan hanya kenikmatan yang kita bayangkan oh rasanya enak ini kita kalau punya istri dua caplok sini caplok sana ya ternyata setelah nikah dia yang dicaplok dicaplok istri ke satu dicaplok istri kedua ya ini luruskan niat ketika akan kita menikah lagi dan sekali lagi poligami adalah syariat yang dibolehkan dalam agama kita namun dalam pelaksanaannya harus berdasarkan ilmu harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu wassalam baik para Nisa silahkan bagi yang ingin berinteraktif bertanya jawab pada kami melalui layanan telepon langsung atau melalui via SMS atau WA silahkan menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda kita sambut terlebih dahulu pertanyaan pertama via SMS dari Mbak Allah di Tasik Assalamualaikum 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 Saya pernah dengar jika suami minta izin poligami terus istri tidak mengizinkan maka suami boleh menikah tanpa pengetahuan istri pertama kemudian jika suatu hari istri pertama tahu dan marah itu bagaimana ustad baik seorang laki-laki ingin nikah lagi poligami tapi istrinya ya tidak mengizinkan akhirnya si suami ini nekat nikah kembali tanpa sepengetahuan istri pertama pada asalnya kalau kita berbicara aturan agama memang tidak ada syarat ketika suami ingin menikah lagi dia harus dapat izin oleh istri pertama secara aturan agama tidak ada syarat seperti itu namun secara aturan yang berlaku di negara kita ketika suami akan menikah lagi dia harus ada izin tertulis dari istri pertama itu yang kami ketahui dari peraturan bolehnya poligami di negara kita asal dapat surat izin tertulis dari dari istri pertama nah kalau anda menempuh mendapatkan surat izin tertulis dari istri pertama tentu itu lebih baik secara agama anda tenang karena istri mengizinkan secara aturan negara anda juga tenang karena sudah sesuai aturan anggaplah anda tidak dapat izin dari istri pertama dan menikah lagi apakah pernikahannya sah jawabnya sah anda menikah lagi tanpa pengetahuan istri pertama pernikahan anda yang kedua sah kemudian ketika terjadi pernikahan kedua istri pertama baru tahu loh mas kok bajunya minyak wanginya lain nah kenapa ini minyak wangi yang biasa mas pakai kok enggak ini minyak wangi lain pokoknya mas ini berarti ada yang sesuatu yang disembunyikan saya enggak pernah beliin minyak wanginya kayak begini tadi saya mampir ke toko parfum berarti apa bohong akhirnya terbongkar juga dia sudah menikah lagi istri yang marah cek cok maka kami jawab anda harus siap dengan segala resiko ketika memutuskan untuk menikah lagi tanpa restu izin dari istri pertama jadi ketika kita akan melangkah saya ingin poligami istri tidak mengizinkan kemudian nekat tetap menikah anda harus siap tanggung resiko istri marah istri ya tidak terima wajar namanya wanita siapa yang mau dimadu jangankan wanita-wanita zaman sekarang wanita di zaman rasul pun terjadi kecemburuan bagaimana diantara istri-istri rasul cemburu itu ada jadi ketika istri marah kamu itu menikah tidak bilang-bilang saya bilangnya dauro ulang dauro bawa yang hitam-hitam marah dia ya sudah anda hadapi jelaskan jelaskan kepada istri pertama bagaimana kronologis kejadian bisa menikah lagi jelaskan dan hadapi anda siap melangkah dengan menikahi istri kedua maka anda siap dengan segala resiko termasuk resiko dari pihak orang tua istri pertama ibu mertua datang bapak mertua datang di sidang benar kamu poligami iya benar mau apa nah harus siap jelaskan dengan kebaikan tunjukkan bahwa kita dengan poligami tidak mengurangi hak istri pertama karena kenapa istri pertama itu marah kadang-kadang dia itu takut takutnya apa takut ditinggal waduh suami saya punya istri muda lebih cantik jangan-jangan nanti dia lebih sayang sama dia saya ditinggalkan disiasiakan ditelantarkan itu yang menjadi ketakutan para wanita coba kalau anda berlaku baik kepada istri pertama kita memperlakukannya sama adil maka insyaallah akan berjalan dengan baik salah satu yang mencoreng nama poligami karena yang berpoligami tidak mampu adil sehingga benar-benar kejadian istri pertama diceraikan atau istri pertama belum siap sehingga dia menuntut perceraian maka anda harus siap menghadapinya dan carilah solusi-solusi yang terbaik terhadap masalah ini nah dari saudara Abdullah di Bekasi bagaimana dengan di surga nanti jika kita masuk surga laki-laki akan dapat istri berapa para wanita akan berkumpul dengan suaminya yang terakhir ya maka ketika kita di dunia punya istri dua tiga empat dan mereka ketika kita meninggal suaminya meninggal istri-istri kita ini tidak ada yang menikah lagi maka empat-empat istri yang kita miliki akan berkumpul di surga bersama suaminya yang terakhir ya ini apapun yang dimaksud dengan di surga nanti dapat istri berapa yang jika dimaksud adalah bidagari maka bidagari surga tidak bisa disamakan dengan istri-istri di dunia ya ini dari Umahat di Bekasi maaf saya lupa ayat tentang nikah hilal wanita dua tiga empat kalau tidak mampu adil maka nikah hilal satu wanita saja ya ayatnya adalah dalam surat An Nisa ayat tiga ada yang menjelaskan kalau tafsir ayat tersebut adalah pada asalnya seharusnya laki menaiki empat wanita kalau tidak mampu maka hanya satu saja ya ada persisian ulama pada asalnya apakah poligami atau monogami nah gitu apakah pada asalnya wanita itu apa laki-laki itu menikahi wanita langsung poligami empat kalau tidak mampu satu ataukah asalnya satu berarti kalau mampu baru nyicil dua tiga empat anggaplah penafsirannya kalau ada asalnya empat tidak mampu satu ya sudah satu dulu nanti nyicil mampu dua sudah mampu lagi pilih tiga tidak ada masalah dan memang ada kalam dari para ulama apakah asalnya adalah poligami atau monogami Allah Allah sebab nikah lagi tapi nikah syari gimana sebab nikah resmi di KUA dipersulit baik ketika seorang laki-laki akan menikah lagi secara syari ya secara syari dia pengen nikah karena kalau mengurus resmi di KUA itu dipersulit maka yang bisa anda lakukan ketika memang harus menikah syari ada wali ada saksi nikahlah secara agama resmi setelah itu anda urus secara aturan negara karena nanti akibatnya akan berbuntut panjang kalau kita tidak mengurus secara aturan negara bagaimana hak-hak istri kedua dia juga punya hak hak waris hak anaknya dibuatkan akte lahir maka harus ketika kita menikah dengan istri yang kedua ketiga anda punya buku nikah tercatat resmi dalam KUA jadi kalau memang sekarang kondisinya menuntut anda nikah tanpa di depan KUA nikah kedua ketiga silakan secara aturan agama sah apabila terpenuh syarat ada walinya ada maharnya ada saksinya seperti itu tapi jangan lupa setelah itu diurus suratnya diurus buku nikahnya karena nanti anda ketika menikah dengan istri yang kedua dia punya anak siapa bapaknya aktanya mana akta lahirnya kemudian hak-hak waris nah kalau kejadiannya istri yang kedua ini tidak ada keterangan surat-surat kemudian kodarullah ketentuan takdir menentukan suaminya meninggal ketika suaminya meninggal secara catatan resmi suami ini hanya punya satu istri itu istri pertama dengan anaknya misalkan empat padahal hakikatnya sejatinya dia punya istri yang kedua punya anak lain dari istri kedua nah ini ini bahayanya kalau kita tidak meresmikan pernikahan kedua dan ketiga jadi kita berbuat zolim yang harusnya peninggalan harta warisan suami bisa dibagi pada istri ke satu istri kedua anak dari istri ke satu anak dari istri kedua tapi ternyata secara catatan resmi hanya istri pertama saja berarti zolim ada hak yang tidak diberikan kepada istri kedua ini perbuatan zolim yang hendaknya kita hindari maka nasihat kami bagi orang yang akan poligami uruslah secara resmi dan sekarang banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan ya silahkan ada telepon yang masuk halo tidak ada baik pertanyaan berikutnya nama saya Elis alamatnya walaikumsalam 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 dari siapa dimana halo di tasik malaya ustad apa anak mau bertanya halo ya halo halo ya halo silahkan pertanyaannya meninggal duluan dia gak bakalan nikah lagi dan ternyata istri tersebut setelah istrinya meninggal dia malah menikah lagi apakah dia termasuk orang monastik atau bagaimana cukran atas jawabannya jazatallah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh dari ibu yang berada di daerah Garut beliau bertanya bagaimana statusnya seorang istri yang berjanji kepada suaminya mas kamu satu-satunya di dunia ini aku tidak akan menikah lagi setelah kau meninggal ya itu ketika suaminya masih hidup ngomongnya apa kamu satu-satunya di dunia ini kadar Allah ketentuan Allah menentukan suaminya meninggal ketika suaminya meninggal istri ini merasa kesepian biasanya ditemani laki-laki di waktu malam sekarang temannya hanya guling apalagi anak-anak sudah besar tidak ada lagi yang menemannya tidur kemudian istri pun butuh perlindungan dia butuh ada orang yang mencarikan nafkah untuknya sementara dia tidak mampu untuk hidup sendiri mencari nafkah sendiri apakah ketika istri ini menikah lagi ternyata dia menikah lagi menyalahi janjinya kepada suaminya yang dulu dia ucapkan ketika masih hidup apakah istri ini disebut sebagai orang yang munafik karena mengingkari janji jawabannya ukti muslim yang menikahkan Allah ketika seorang istri berjanji kepada suaminya saya tidak akan nikah lagi kemudian ternyata dia nikah lagi maka hal ini adalah sesuatu yang dibolehkan kenapa dibolehkan terlebih lagi kebutuhan wanita mendesak dia untuk menikah lagi suatu ketika rasulullah menemui istrinya Abu Darda seorang sahabat yang mulia istrinya ini bilang saya tidak akan menikah lagi setelah Abu Darda meninggal ternyata kata rasul kamu jangan begitu kamu jangan begitu jalani dulu kehidupan ketika terasa berat dia butuh laki-laki yang memberikan nafkah nafkah lahir nafkah batin dia butuh laki-laki yang bisa membimbing anak-anaknya nanti ketika suaminya meninggal maka jangan memaksakan diri untuk tidak menikah mengorbankan kewajiban yang lebih besar istri wajib membimbing anak-anaknya istri wajib untuk bertahan hidup dia wajib beribadah jangan sampai gara-gara tidak akan menikah lagi kemudian mengorbankan agamanya dia tidak beribadah karena single parent kerja terus menafkai sehingga lupa ibadah tidak boleh atau ketika dia tidak menikah lagi berjanji tidak akan menikah lagi sementara hatinya galau terus dilanda keinginan untuk menikah apalagi tinggalnya di lingkungan yang banyak godaannya yang manusiawi yang namanya wanita juga butuh laki-laki betul dia teringat dengan janji kepada suaminya tapi bahayanya lebih besar kalau saya tidak menikah bisa terjumus dalam perzinahan maka tidak ada masalah anda menikah lagi terlebih lagi kalau ada masalah kebaikan yang bisa kita raih demi menghindari madorot yang lebih besar kalau saya tidak menikah ya Allah berat kepala pusing banyak godaan dari laki-laki yang datang ke rumah laki-laki ini dengan kerang-kerangan menyatakan orang seperti kamu tidak perlu tidak pantas disiasiakan artinya dia ingin melamar sementara kita juga butuh namanya wanita misalkan dia masih muda normal syahwatnya masih ada walaupun sudah janji tidak akan menikah lagi setelah suaminya tidak ada tetapi dia menikah lagi ini sesuatu yang dibolehkan secara agama sesuatu yang dibolehkan lain halnya ketika seorang istri ditinggal suaminya sementara dia sudah berusia sudah sepuh umurnya sudah lima-lima enam puluh enam lima dan dia sudah tidak ada keinginan nafsu seksual tidak ada dia lebih memikirkan anak-anaknya dan secara nafkah pun dia sudah cukup tidak ada masalah dia tidak menikah lagi wallahu ta'ala dari saudara di Garut saudari Elise apakah boleh wanita mengendarai motor wanita ketika mengendarai motor maka syaratnya yang pertama dia harus punya surat izin surat izin mengemudi atau yang disebut dengan sim apabila tidak punya sim maka tidak boleh dia mengendarai motor yang kedua apabila sudah mempunyai sim maka harus terampil dalam mengendarai motor ini dengan sampai sen ke kanan beloknya ke kiri ya kebanyakan ibu-ibu sennya ke kanan beloknya ke kiri bikin bingung ya ini dan banyak wanita kurang pandai dalam mengendarai motor sehingga apa terjadi kecelakaan di sana sini karena apa kurang lihai dalam mengendarai motor tidak berhati-hati maka secara hukum asal boleh mengendarai motor tentu dengan syarat-syarat yang ketat punya sim dan lain-lain kemudian pakaiannya diatur ya bagaimana tidak menampakkan aurat dengan pakaiannya tersebut ya kemudian tidak berdua-duaan dengan laki-laki asing yang dibonceng bukan orang lain tapi anaknya suaminya ya dan seterusnya karena kadang-kadang suami sakit misalkan dia gak bisa naik motor karena sakit ya dia patah tulang dan lain-lain gak bisa duduk istrinya yang di depan kadang suaminya masih ngantuk istrinya yang maksa-maksa ngantar ke tempat kerja ya atau suaminya lagi keluar buang air terus diaring gak bisa gak bisa naik motor diantar isinya ke tempat kerjanya ya itu kebutuhan maka dibolehkan tapi dengan syarat-syarat yang diperhatikan dia pandai jangan sampai mengakibatkan dengan kendaraan motor ini malah mengakibatkan kecelakaan lebih besar tentu ini tidak boleh dari saudara Abdullah di Surabaya mau dijelaskan agar kami tidak terkecoh tentang ilmu tasawuf bertentangan tidak dengan akidah ahlu sunnah wal jama'ah tasawuf atau sufi adalah akidah yang bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jama'ah yang ilmu yang mengajarkan bagaimana dekat dengan Allah tapi dengan cara-cara yang bukan dari Islam mereka ada istilah riadoh apa riadoh pendekatan kepada Allah dengan cara-cara semedi betapa atau betapa betapa itu ya di dalam goa pinggir kali makannya hanya nasi putih saja atau yang putih-putih tahu ya nasi putih apalagi yang putih tisu ya ini tasawuf bertentangan dengan Islam bahkan mengatakan apa Allah itu lebih dekat dia telah menyatu dalam diri kita maka kita tidak butuh ibadah ini kesesatan nyata sehingga apabila anda mempelajari ilmu tasawuf maka anda orang yang jahil orang yang belajar ilmu tasawuf dia tidak akan keluar kecuali dalam keadaan jahil sementara kita jahil tentang ilmu tasawuf itu adalah ilmu kita gak tahu tentang tasawuf itu ilmu sementara anda tahu tasawuf anda jahil maka dari itu jangan sampai kita terkecoh terbawa dengan ilmu-ilmu semacam ini walau alam para penelitian yang berkata Allah inilah akhir perjumpaan kita di sore hari ini semoga bermanfaat dan insya Allah kita sambung dalam bahasan-bahasan berikutnya yang lebih menarik dari kitab Manhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi setiap ahad ke satu dan tiga ba'da asar walau alam yang benar datangnya dari Allah dan Rasul yang salah dari saya pribadi dan saya mohon maaf sampai disini penjumpaan kita kami mundur diri bersama kru yang berdugas kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati